Tadi rasanya naik perahu gimana Pak? Takut apa enggak? Enggak lah, enggak. Hanya yang ngedram kurang keras. Jadi yang dayung kurang semangat. Dramnya hanya dung, 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 dung. Ausnya dung, yang dayung semangat. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 45 juta meter kubik dengan luas area genangan sebesar 268 hektare. Lalu kita berharap dia bisa membawa manfaat untuk daerah irigasi seluas 3.600 hektare dan air baku sebesar 200 liter per detik. Hari ini Alhamdulillah bentungan Latongi telah selesai dibangun. Kita harapkan dengan bentungan ini apa yang sering kita sampaikan mengenai kemandirian, mengenai kedaulatan, mengenai ketahanan pangan betul-betul bisa kita peroleh. Karena tanpa air tidak mungkin kita bisa mencapai yang namanya ketahanan pangan yang baik, kedaulatan pangan yang baik dan kemandiran pangan yang baik. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Bentungan Latongi di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara pada pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Yang saya ingin ucapkan kepada Bapak Presiden terima kasih sudah berkunjung di Sulawesi Tenggara terima kasih lagi dukungan fasilitas untuk kami yang berada di Sulawesi Tenggara khususnya untuk pengproposi semoga kami dengan adanya bendungan Latongi ini peningkatan prestasi khususnya di Dayung semakin baik di Sulawesi Tenggara terima kasih lagi untuk Bapak Presiden. Presiden kita ini luar biasa yang sudah artinya dengan programnya membangun Waduk Bendung Latongi ini kami masyarakat khususnya petani di Kolaka Timur ini merasa sangat-sangat menikmati dan tentu saja menjadi kemajuan buat kami petani terkhususnya kami akan menikmati petani di Kolaka Timur ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.